Pemirsa kecelakaan terjadi di jalur lintas Kediri Blitar di Kota Kediri, Jawa Timur. Tiga orang tewas dalam insiden tersebut dan ketiga korban juga diduga terjatuh saat akan mendahului kendaraan yang berada di depannya. Kecelakaan ini menewaskan tiga orang di antaranya dua orang dewasa dan satu anak kecil di jalur lintas Kediri Blitar di Kota Kediri, Jawa Timur. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP. Dalam kejadian tersebut, petugas tidak menemukan identitas dari ketiga korban. Diketahui ketiga korban berjenis kelemin laki-laki dan polisi hanya menemukan STNK motor atas nama Robiah Warga Pulekandat. Selain itu, polisi sempat mengalami kesulitan untuk mengetahui kronologis kejadian kecelakaan tersebut dan hal ini dikarenakan tidak ada siatupun saksi dalam lokasi kejadian. Beruntungnya di dekat lokasi terdapat sebuah gudang distributor yang terpasang CCTV dan merekam peristiwa naas tersebut. Kejadian tersebut bermula saat kendaraan sepeda motor yang berpenumpang tiga orang tersebut berusaha menyalip truk yang ada di depannya. Namun naas dari arah perlawanan melintas kendaraan truk, lalu ketiga korban tersenggol dan terlintas ban belakang truk sebelah kanan. Terjatuh di belakang truk, tergandeng, jatuh kemudian diterima oleh terpusuk. Nyinggol atau karena jalan yang utut gelombang? Kelihatannya nyinggol lalu dari CCTV, nyinggol tergandeng itu, yang berusaha untuk didahului. Ketika korban tewas saat ini berada di rumah sakit Bayangkara Kediri, guna dilakukan otopsi. Polisi juga mengamankan supir truk untuk dimintai keterangan. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afnon Subakyo, Ainews melaporkan.